assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pendidikan kembali lagi bersama di Bunda channel channelnya pendidikan dan tutorial di video kali ini teman-teman ingin berbagi tutorial cara membuat raport bayangan yang mana di setiap selesai penilaian dengan semester baik ganjil ataupun genap siswa akan diberikan raport bayangan nah disini Bunda channel akan membagikan tutorial membuat raport bayangan atau aplikasi raport bayangan nah disini saya sudah membuat raport bayangan menggunakan Microsoft Excel yang perlu teman-teman ketahui bahwa Microsoft Excel itu terdapat banyak sekali rumus-rumus yang harus kita pahami bagaimana rumus-rumus Microsoft Excel itu memang kalau kita cari itu sangat banyak sekali teman-teman nah disini ada beberapa rumus yang saya gunakan juga nanti akan saya beritahu rumusnya sebelum kita mulai lanjut tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe bantu channel ini untuk mengembangkan dan bisa berbagi berbagai tutorial atau pendidikan pendidikan yang akan menggunakan channel upload baik teman-teman dan langsung aja disini saya sudah membuat raport bayangan yang mana saya sudah buat sedemikian Pak bentuk seperti ini kalau teman-teman ingin membuat seperti ini silahkan kalau ingin membuat yang berbeda nah yang penting intinya pada diri kita sendiri inginnya seperti apa disini kebetulan saya sudah buat sepertinya jadi teman-teman buat aja eh sesuka hati teman-teman sebelah kanan sini ada kepala surat ini tujuannya nanti ada di bagian raport yang akan dicetak sama guru-guru masing-masing nah disini ada nama guru NIP jika dia pegawai negeri kelas kepala sekolah NIP kepala sekolah jika berapa pun mengawai negeri eh nama sekolah titik mangsa penilaian ini maksudnya penilaian tengah semester ganjil atau menang ini bisa dirubah dan bisa seperti ini kita pilih nanti akan saya kasih tahu caranya seperti apa jumlah siswa-siswa ini sesuai keadaan siswa yang ada di sekolah masing-masing teman-teman di sini kita hanya memerlukan tiga sih itu teman-teman dikasih ini kenapa ada kode protek ini biar kita nggak lupa kalau kita memprotek aplikasi yang kita mau sendiri di sini kita protek ya nanti kodenya ada di sini bagaimana teman-teman cara kita membuat ini dulu ya ini kalau kamu sudah membuat seperti ini nah untuk nama ini secara manual teman-teman ini dengan ketik-ketik aja namanya jadi tinggal sedemikian rupanya bikin seperti ini ya untuk nip untuk kelas nah bagaimana caranya membuat seperti ini teman-teman ini ada berbagai pilihan jadi caranya gampang jadi di sini teman-teman eh klik di bagian sininya atau ya nama-nama gantinya di bagian sini nanti kita klik data-data lalu data validation disini terus kita klik ada pelik dasar nah disini teman-teman ada ke bagian setting input pesek harun arret tab bagian setting ya mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang baik ya begitulah nah disini teman-teman kita rumus itu tinggal kita ketik disini satu satu A satu satu B titik kutipnya titik koma ya teman-teman disini kasih membatas itu titik koma jadi sampai setelah selesai nomor kelasnya kita tinggal oke dan nanti seperti ini jadinya bikin teman-teman sama halnya seperti yang ini ya sama hal seperti ini cuman kita rubah saja pengetikannya penilaian tengah semester pdf dan jil kebatasnya sama titik koma seperti itu teman-teman nah sekarang disini teman-teman disini belum ada input nilai home report sini saya buat link ke bagian set yang berikutnya ini misalkan input nilai mohon uploading nah dia langsung nanti ternyata input nilai ini teman-teman nah kalau kita klik home balik ke semula bagaimana caranya untuk supaya bisa ngaling seperti ini teman-teman nanti pada intinya kita buat dulu eh apa namanya kita buat dulu tiga set kita buat ini teman-teman kita buat dua tiga set kita buat ini dulu jadi jangan dulu ya jangan buat format penilaiannya dulu seperti ini temen-temen mau bikin seperti ini juga silakan ya ini 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 setiap ini kita akan hilangkan teman-teman biar nanti ini kita akan hilangkan teman-teman biar nanti sebab maka itu hanya menggunakan yang seperti ini saja untuk ya ini nah ini tadi saya bilang kok kepala surat yang ada di home ini teman-teman seperti itu teman-teman kita lanjut ke bagian giling ini tempat-tempat ini caranya adalah nanti eh kita masukkan gambar saya akan kurut saya akan masukkan gambar pada tampilnya disini contohnya teman-teman saya akan masukkan gambar contohnya misalkan ini teman-teman teman-teman kita klik kanan kita klik nih pilihan hyperlink nah disini teman-teman ada berbagai pilihan teman-teman kita pilih saja bagian yang place in this document nah disini ada pilihan kalau kita mau ke bagian nilai kita klik yang bagian nilai kita klik ya ya teman-teman seperti itu contohnya nanti bagi yang lain juga sama seperti home input nilai format lapor eh semuanya itu sanggap ini seperti itu dipilih bagian yang bisa habis ya teman-teman Oke saya harus berdua kita ke bagian nilai yang mana bagian ini ada yang menggunakan kumus dan ada yang yang menggunakan secara manual secara manual seperti contohnya yang ini bagian NDPD bisa dan nama juga bagian nilai-nilai yang akan kita input di bagian tabel ini untuk jumlah ini kan menggunakan rumus ya teman-teman jumlah disini karena saya protect ya jadi untuk rumusnya ini akan terkunci jadi tidak bisa dirubah teman-teman nah seperti ini cara memproteknya itu gampang teman-teman kalian pilih atau kalian bisa kan kalian hanya memprotek beberapa bagian saja disini kalian bisa pilih bagian mana yang akan kalian protect disini kita blok ya di kan bagian manual semuanya teman-teman ini kita blok teman-teman ini kita blok tapi sebelum kita protect ke memprotek saya ingin membuka protek di dunia teman-teman ini kan saya protect maaf saya protek oke nah ini sudah kita blok teman-teman ini bisa di edit seperti itu teman-teman ini seperti itu teman-teman sekarang untuk rumus ini teman-teman semua pasti tahu ya teman-teman semua mungkin yang tahu tentang perusahaan-teman rumus penjumlahan itu ada di bagian sini teman-teman foto zoom kita klik baku zoom tapi ini harus ditunjukkan sampai mana ini kira-kira yang digunakan di sini sampai bahasa Inggris kita enter dan untuk yang kebawah yang lainnya tinggal ditarik scroll kebawah begitu teman-teman sekarang untuk rata-rata untuk rata-rata ini sama di sini juga teman-teman atlet average ini sini teman-teman sampai bahasa Inggris juga jangan sampai jumlah nanti hasilnya berbeda kalau sampai jumlah rata-rata kita enter rata-rata ini sama tetap juga untuk ranking rumusnya seperti ini teman-teman ya rumusnya adalah ini rumusnya teman-teman ya rumusnya Rang lamku o 9 kenapa o .9 kita lihat di bagian sini o 9 itu di bagian jumlah bagian rata boleh nggak boleh silahkan kita lihat bagian jumlah o 9 mana 9 di bagian kolom 9 itu adalah cuman dan tanda dolar Oh tanda dolar 9 juga eh untuk titik 2 ini menyatakan adalah sampai jadi menyatakan sampai kok 48 disini Oh 478 itu teman-teman jadi untuk ini eh tadi sama ya teman-teman di bagian ini di bagian validation seperti itu nah jika kita sudah aku mengisi seperti ini bagaimana caranya sedangkan dia enggak ikut pramuka tinggal kita lihat saja teman-teman jadi berusaha bingung sakit juga dan lain-lainnya sama seperti catatan untuk tuntas tidak tuntas sama kalau memang dia tidak tuntas soalnya kita pengisi Aduh dua lagi nih bagaimana ya tinggal terlihat seperti itu nah lanjut teman-teman di bagian sini udah sekarang kita bagian memproteknya teman-teman kita protek yang tadi seperti saya bilang kita blok-blok ya jadi kita blok juga ini tidak menggunakan rombos kanan ini semua manual lalu kita ke bagian protek ini kita pilih ini penelit log lalu saya lihat loket sel betul tadi yang hanya di blok aja nanti yang ini tidak diprotek, seperti itu teman-teman, kita lihat, kita buktikan apakah benar, lihat ini bisa di input, bisa di input, dan ini tidak bisa di input teman-teman, kita tidak pula khawatir, ini akan berubah, karena ini sudah kita buat rumus, jadi begitu cara memproteknya, ini juga sama untuk format-format yang lain, cara memproteknya seperti itu, nah sekarang teman-teman, bagaimana bisa ngeling seperti ini, ya, sedangkan tadi, kita hiperling itu tertuju ke bagian sheet, bagian ini, bagaimana caranya, ya, sama, kita klik kanan teman-teman, kita klik kanan, eh, disini saya buat, saya buat aja dulu ya, disini protek, tadi saya unprotek dulu ya, oke, teman-teman, disini saya contohkan membuat satu, ya, 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 mohon maaf, nih banyak iklan, ya, ya, disini, misalkan saya mau menunjukkan, ke bagian nomor, ya, sini bagian nomor, kita klik kanan, teman-teman, hiperling, nah, teman-teman, kita lihat, eh, bagian nomor, disini kan, nanti tetap kita pilih yang ini, ya, teman-teman, yang flash in this, the document, nah, disini kan A1, teman-teman, nih, bahkan, disini, nomor itu ada di bagian A5, nah, ini tinggal kita ubah, nih, teman-teman, A5, begitu, hanya berubah ini, saja, teman-teman, tidak perlu menunjukkan, menantangin ya, ini, kita klik apply, kita buktikan, nanti akan menunjukkan, nomor, A5, tuh, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman, saya hapus ya, maaf, ini saya protek kembali, ya, Oke kita lanjut teman-teman ke bagian form raport bagian format ini banyak sekali rumus-rumus yang harus kita gunakan jadi kalau teman-teman mau menggunakan format seperti ini kalau kalian membuat format yang berbeda itu boleh silakan teman-teman ini format raport bayangan yang ada di yang saya buat seperti ini jadi ini sudah saya protek juga teman-teman tidak bisa dirubah disini terdapat banyak rumus-rumus yang harus kita buat yang harus kita paham ini saya mau buka dulu proteknya disini teman-teman kenapa saya buat kode protek jadi tujuannya itu supaya kita nggak lupa kode proteknya itu sehingga saya biasa seperti ini sekarang bagian copy copy ini ada rumus-rumusnya home standar seru sombat bagaimana caranya bisa seperti ini nah ini sebenarnya teman-teman kita hanya bahas ini saya di luar aja ya nah ini kita hanya klik ketik sama dengan ketik sama dengan lalu kita tunjuk sini teman-teman ya jadi tanda parangnya pada kesini ke bagian home home bagian ini yang kita tunjuk tadi ya nah seperti itu teman-teman untuk tebal seperti ini dan di tengah itu nanti kalian atur sendiri saja seperti itu teman-teman untuk yang lain juga sama ya seperti itu rumusnya ini sama nah berbeda teman-teman ini sama nih yang sama ini berbeda ini berbeda nah selanjutnya bagian-teman untuk yang bagian nama ini gunakan rumus ini rumus ini teman-teman itu harus membuat seperti ini dulu nih ya ini teman-teman nanti jadi dia ketika kita klik bagian dua ini namanya berubah teman-teman tidak berubah tapi tidak merubah bagian yang lain hanya bagian yang tertentu saja yang punya si anak tersebut tuh teman-teman nah bagaimana caranya pertama kita buat dulu nih ini teman-teman nah saya contohkan ya teman-teman disini harusnya kita ada yang namanya bagian ke developer kalau tidak salah saya bukan namanya gimana cara munculkan developernya klik file option klik custom custom ribbon dan centang yang bagian developernya klik ok sudah ada teman-teman ada nah jika sudah ada seperti ini ini tinggal kita cari kita klik developernya klik insert kita pilih yang ini nah sekarang bagaimana ini caranya nih kok bisa nomor satu dua nomor tiga nah ini sekarang seperti ini seperti ini bagian R yang disini mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang gak duhan maklum saya bikin videonya di sekolah sekarang sekarang kita buat bagaimana caranya supaya ngelim seperti ini nah ini kita klik kanan teman-teman kita klik kanan kanan format control nah di bagian sini teman-teman ini minimum ini adalah awal awal pertama nomornya ini kita bikin satu nah sini tak bikin tadi karena saya cuma ada 40 jadi saya bikin 40 saja saya tetap satu teman-teman nah yang paling utama adalah intinya disini teman-teman rumusnya ya yang paling utama adalah rumusnya rumusnya seperti apa rumusnya ini nah jadi akan link seperti ini nanti oke oke sekarang kita kembali ke bagian ini nah bagian ini teman-teman kenapa tadi ada eh jifat dan kiluk-luku kapal ini untuk melihat bagian-bagiannya ada di oksid yang lain ya kalau nggak salah nah sekarang jiverin tujuannya adalah untuk apa namanya nama tersebut menjadi huruf besar semua semua sepertinya berbesar semua sepertinya untuk input lalu kita bukan itu namanya untuk mengikuti tabel yang ada di sini kalau kita bukan mencoba kalau kita hanya sebenarnya sih bisa bagian kalau pilih up saja cuman namanya nanti mengikuti apa yang sudah kita input disini kalau misalkan misalkan grup gede-kecil jadi yang terlihat itu grup gede dan kecil besar-kecil ya nah itu teman-teman paham ya Nah untuk yang ini teman-teman ini itu adalah tujuannya untuk terhubung ke bagian yang ini teman-teman n4 n itu tabel tiga itu untuk di bagian nilai Kenapa bisa tabel video keboninasi nah karena nilai ini sudah saya buat namanya tabel teman-teman ini sudah saya buat tabel itu temen-temen situ lanjut 4 Kenapa di empat karena posisinya ada di bagian nomor empat teman-temannya yang satu dua tiga empat ada di kolom empat jadi ini ini dan selanjutnya sama teman-teman seperti itu kalau boleh posisi 4 tadi di sini kalau diketikan 4 dan ini 0 untuk menyambung ke semuanya teman-teman di bagian ini rumusnya masih sama teman-teman sampai bawah ini masih rumus sama dengan yang tadi saya ditambahkan disini pakai jumper juga sama dengan yang sama dengan jumper juga terus sampai ke bagian ini ini juga sama dengan jumper dan ini pakai yang sama dengan teman-teman jadi rumus ini ya teman-teman dan ini berbeda di teman-teman disini kita menggunakan proper proper ini huruf besar dan huruf kecil ketika ini diganti maka kita menggunakan rumus proper dan huruf kecil ketika ini diganti maka kita menggunakan rumus proper dan huruf kecil ini kita ketika ini diganti maka akan berubah seperti itu teman-teman ini kita ketik menguang ini menguang ini di depan guru kelas selesai selesai ini juga sama di depan guru kelima maaf dia juga sama-sama 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 karena udah ada di bagian depan yang sama-sama sama-sama seperti itu teman-teman tampakan caranya nah bagaimana caranya kalau ini sih kita nggak perlu menandai mana yang manual mana yang harus kita inputkan ini secara otomatis akan ngelink ke bagian yang ini hanya ini saja yang ada di bagian manual ini hanya rumus yang kita gunakan jadi ini lebih baik kita protect keseluruhan tapi seperti ini tapi benar lagi teman-teman ini akan terprotek semuanya tuh ini kita buat proteknya nah ini akan terprotek semua teman-teman tidak ada yang diisi secara manual nah ini udah busawat ya nah sekarang kita untuk menutup sip yang bagiannya teman-teman untuk sipnya kita masih ada sip-sip ya di kolom ada kolom di bawah maksudnya nah kita klik file teman-teman lalu kita klik option ke advanced dan disini kita scroll ya teman-teman nah kita cari yang bagian sip mana yang bagian sipnya kita tutup sipnya lombok-lombok kelewatan bentar kita cari ini aduh mana ya hilang kayaknya ini nah ini teman-teman nah di sip ini kita jangan cek please nih teman-teman kita hilangkan lombok-lombok kecuali nah hilang teman-teman jadi untuk apa namanya seri produk proteknya ini orang-orang tidak tahu ya kita teman-teman kecuali dia bisa membuka bagian file ini gitu bagian sipnya nah begitu teman-teman caranya menahan caranya teman-teman ya cukup sampai disitu jika kalian suka video ini like dan bagikan ke teman-teman semua yang membutuhkan tutorial ini agar kita semua apa yang kita lakukan itu dapat bermanfaat klik subscribe bagi yang belum subscribe jangan lupa tekan loncengnya agar ketika dulu channel mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel dulunya channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertidikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih